JAKARTA BEBAS DARI BANJIR Banjir Kanal Timur merupakan proyek Gubernur Fauzi Bowo yang menghabiskan dana hampir 5 triliun rupiah, termasuk biaya pembebasan lahan. Namun proyek ini belum juga mampu mengatasi banjir. Satu proyek selesai, kini muncul ide proyek baru. Di era kepemimpinan Jokowi Dodo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang pembuatan terowongan bawah tanah atau Deep Tunnel sepanjang 19 km. Terowongan dengan diameter 16 meter ini rencananya akan selesai antara 4 hingga 5 tahun lagi dengan biaya sekitar 16 triliun rupiah. Jalur yang akan dilalui di tunnel ini meliputi jalan MT Haryono, Gatot Subroto, Esparman, Pluit, dan bermuara di Waduk Pluit dengan kedalaman sekitar 60 meter. Itu masalah apa, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya tanahnya seperti apa, semuanya saya kira teknologi kayak gitu, ngakali tanah aja masih ditanyakan. Kalau salah kedalamannya Pak, kedalaman untuk menurut? Dari jalan sampai ke terowongan? Kurang lebih 40-an, bisa 40-an sampai 60. Tapi benarkah ada jaminan bahwa selesai proyek terowongan, Jakarta akan bebas banjir? Atau ganti gubernur akan ada proyek baru lagi? Inilah proyek tambal sulam yang tak pernah tuntas menangani banjir di ibu kota. Sebagai kota yang mempunyai banyak sungai, ada 13 sungai yang mengaliri Jakarta. 6 di antaranya mengalir hingga muara tuluk Jakarta, salah satunya adalah Ciliwung. Namun, sungai perubah yang dulu menjadi pusat peradaban ini, kini berubah menjadi selokan raksasa yang kotor. Di kiri itu menjadi sangat berlumpur dan bercampur dengan kejorokan abdi-abdi kompeni yang sembarangan membuang sampah, bahkan bangke sapi, bangke kambing atau kuda itu dibuang ke sungai Ciliwung untuk membuat pembalasan dendam bahwa Ciliwung sudah dirusak. Padahal, pada awal abad 17, konsep pembangunan Batavia oleh Belanda dipuat persis sama seperti di negaranya Amsterdam, dengan konsep tata kota yang mampu mengatasi datangnya banjir. Selain kanal-kanal aliran sungai, Belanda memelihara ribuan situ atau danau kecil dan pintu air di sekitar Jakarta untuk menampung aliran air dari wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur. Namun kini, keberadaan situ DKI hanya tinggal 26 buah saja. Semuanya tergusur pembangunan dan perumahan. Akibatnya, laju debit air kiriman dari Bogor yang tak mampu lagi dibendung menjadi agenda rutin banjir setiap kali musim hujan tiba. Tim Liputan, Trans7.